Intro Halo Sobat SML Kembali lagi bersama saya Karel Di acara UMKM Talks Kali ini saya bersama dengan Bapak Teguh, selaku owner dari Sepeda Coffee Halo Pak Teguh, apa kabar Pak? Alhamdulillah Gimana nih Pak Teguh Setelah diberikan Fasilitas dari CSR Sinarmas lain terkait dengan Pengadaan WITIOS di pasar modern Termodal BSD ini Saya dari Sepeda Coffee Sangat berterima kasih Atas pemberian Segala fasilitas dan Training-training dari Sinarmas Karena bagaimanapun juga Saya berawal dari nol Kita gak tau bagaimana Bagaimana cara Pemasaran Gak tau bagaimana cara pembukuan Setau kita aja Betul Kalau training dari Sinarmas kan Bener-bener Sama profesionalnya Kayak Budini Pak Pak Rujianto Bener-bener Kita bener-bener dikasih training yang Mohon maaf Gak kayak orang-orang yang ngasih training Yang penting tengah tangan Lari Oke Pak Sebelum jauh kesana Boleh gak nih Pak Katanya kan Saya denger-denger nih ya Pak Teguh ini Awalnya Bukan seorang ke bisnis Tapi Seorang pilot Iya betul Boleh ceritain gak nih Pak Kenapa Dari pilot Bisa langsung Ngerjum ke dunia bisnis Terutama Coffee ini Alasan kita terjun ke dunia bisnis ini Ada dua Yang pertama karena satu Pandemi ya Pandemi Kebetulan teman-teman waktu itu Sudah kena Pemutusan hubungan kerja Yang ketika kebetulan Teman dari Oman Teman dari Bangladesh Memang waktu pandemi itu kemarin Yang paling terdampak Sektor pariwisata Dan transportasi Kebetulan juga pesawat ya Pak Jadi Bapak juga kena dampak ya Iya Oke Alhamdulillah saya masih Masih kerja Kebetulan saya masih kerja di Irak Dan saya berpikir untuk Gimana caranya Supaya teman-teman kita Tetap bisa running lah Dapur ngebul gitu Oh baik 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 Siap Akhirnya kita berusaha untuk Apa sih yang kita bisa lakukan Ya kita Copy aja lah Kenapa Kenapa Akhirnya milih copy Pak Karena copy itu Kebetulan teman saya Pak Sony ini Dulu di Korea Sering di sepeda Sering naik sepeda Ya naik sepeda Dan kalau naik sepeda itu Pasti temannya ngopi Temannya ngopi Pasti mampir ke kedai-kedai kopi Kedai-kedai kopi Habis sepedahan mungkin ya Sambil ngopi Dan setiap kali Nongkrong di cafe-cafe Korea itu Yang ada itu Copy dari Ethiopia Copy dari Vietnam Copy Indonesia nggak ada Sangat jarang? Bukan jarang lagi? Tidak ada Ya hampir tidak ada Hampir tidak ada Walaupun di kawasan yang banyak Warga negara Indonesia Betul Tidak ada Karena memang yang terkenal kan Cuma satu ya Indonesia Gayo Gayo bener Itu pun disana Hampir tidak ada lah Kita kalah Kita kalah dengan Vietnam Kita kalah dengan Vietnam Dan Amerika Latin kita kalah Ya karena Vietnam sendiri kan Dia punya Manual Bureau sendiri ya Peracikan sendiri yang namanya Vietnam Copy Vietnam Vietnam grip Nah mereka disupport sama pemerintah mereka Sebenarnya kita seakan-akan berjalan sendiri Betul Nah disinilah makanya Kita berusaha untuk Masa sih kita yang punya kopi Terbaik Termasuk kopi terbaik di dunia Betul Kok Nama kopi kita tidak ada di dunia Ada paling satu itu Gayo aja Gayo aja Gayo yang paling Sudah ini Gimana caranya akhirnya Pak Sony ini Ngerasa Wah kita kenalin aja nih Kopi-kopi kita Ya setiap kali pulang ke Indonesia Bawa kopi sedikit Gitu ya Mereka ngomong oke kok Cuma setelah kita Bikin ini Pandeminya makin parah gitu Terus di Korea juga Akhirnya Di Korea itu Lockdown Lockdown Kadang sekarang aja udah mulai buka Nah memang Planning kita sih dulunya Rencananya kita mau ekspor Kopi kapsul Kopi kapsul Nah Satu lagi nih Pak Yang unik dari sepeda kopi Ada kopi kapsul Nah itu Kenapa bisa sampai kepikiran Bapak buat kopi kapsul Ya Kalau kita bisnis kopi Semua orang bisa bisnis kopi Bener Bahkan sekarang Menjamur nih Bisnis kopi Ya bener Pak Cafe-cafe yang Instagram Nah itu dia Pak Nah kalau kita sama-sama kayak mereka Ya kita kan berkompetisi dengan mereka Betul Bahkan yang punya Modal yang sangat besar Ya betul Sedangkan gimana caranya supaya orang itu Akan ingat dengan sepeda kopi Salah satunya adalah Ya kita jualan biji Dan Biji yang dari seluruh mesantara Dan satunya lagi dengan kopi kapsul Karena kopi kapsul itu Belum banyak yang main di Indonesia Sedangkan di luar sudah Mereka udah Hampir semuanya ya Apalagi orang yang sering Nonton di Drakor-drakor Benar Kapi kapsul itu Cocok untuk orang-orang yang Hampir tidak punya waktu untuk ngopi Buat manual Benar Benar Jadi Orang yang merasakan kopi Yang mbak Enak Tapi dengan Waktu yang sangat singkat Waktu yang sangat singkat Makanya dibuat Kopi kapsul ya Pak Nah kopi kapsul sendiri itu kan Mesinnya beda ya Pak Betul Mesinnya beda Itu emang Emang sudah Didesain seperti itu Apa By request Jadi ada dua Pemain kapsul yang terbesar di dunia Yang pertama Yang Nespresso Nespresso Yang kedua adalah Kekup Kekup itu Dari Amerika punya lebih besar Kalau di Indonesia Ada namanya Dolce Gusto Oh iya Cuman kalau Dolce Gusto Cuman ada di Indonesia Cuman ada di Indonesia Kalau yang Kekup Rata-rata di Eropa Dan sedikit di Amerika Sorry Nespresso ya Kalau yang Kekup itu Di Amerika lebih Lebih terkenal Oke baik Ya planning kita memang Awalnya memang Nespresso Kebetulan Kita sempat Ikut pameran kopi Specialty di Boston Kemarin Di Boston Ia belas April Amerika Bapak ikut ke sana Ikut ke sana Dari sepeda kopi Ikut ke sana Dan mereka Mereka mengatakan Bahwa kopi kita Memang enak Cuman karena Nespresso Jadi kan kecil Dan Amerika itu Rata-rata mereka Pakainya Kekup Kekup itu yang lebih besar Kalau Nespresso sendiri itu Ukuran kapsulnya Berapa milik Berapa Opsinya kecil Cuman gramnya Antara 5,2 sampai 6 gram Bisa jadi berapa milik Tergantung dari kita Bisa jadi Kalau Nespresso Jadi 30 milik 30 milik 30 milik Oke Kalau yang buat Amerikano Bisa lebih dari itu Lungo Bisa lebih dari itu juga Bisa sampai ke Jadi kalau Nespresso itu sendiri Bisa langsung Diracik Jadi Amerikano Bisa Dari mesinnya itu Kalau mesinnya Tinggal diatur dari Takaran airnya Jadi bisa dari Espresso Lungo Dan Amerikano Tergantung mesinnya juga Kalau Espresso kan Biasanya 30 milik Oke Terus Boleh cerita lagi Yang di Boston Itu Kenapa Bisa sampai akhirnya Bapak Ikut pameran di Boston Itu tadi Karena kita Waktu itu Ikut kurasi Dari Kemenkop Kemengerian Kooperasi Kemengerian Kooperasi Dan UMKM Mereka terkesan Dengan Wah Ini ada UMKM Yang Menjalankan Bisnis Kopi Kapsul Sementara Orang masih Sedikit yang Main di Kopi Kapsul Jadi kita mempunyai Terobosan lah Mereka terkesan Dengan itu Alhamdulillah kita Dapat Terpilih Untuk bisa ke Boston Mantap Dan mereka sih Rata-rata dari mereka itu Mengatakan kopi kita enak Cuman mereka Karena di Amerika Mereka bilang Kalau bisa Di Bikin Di Bikin Kekap aja Karena lebih besar Oke Karena mungkin Ngambil pasar Amerika Kalau di Amerika Kalau di Eropa Mungkin Nespersionnya Lebih terkenal Lebih terkenal Betul-betul Memang rancanya Seperti itu Cuman Cuman Rata-rata dari mereka Adalah Mereka membutuhkan Kapasitas yang besar Sedangkan kita Masih Masih kecil Produksi kita Yang kita butuhkan Sekarang adalah Mesin untuk Memproduksi Kopi Kapsul tersebut Yang bisa Untuk industri Skala industri Dan belanja modal Supaya kita Lebih Dapat Belanja yang Lebih murah Karena kalau kita beli Satuan dengan Ecil itu kan Harganya pasti Lebih mahal Itu yang terkendala Kita sebenarnya Mereka banyak sih Permintaan dari Bahkan teman-teman kita Yang dari Hong Kong Macau New Zealand Australia Mereka bilang Bisa Tapi Harus dalam Kapasitas yang besar Apa Konten ran Gitu ya Betul Itu yang termasuk kita Ya moga-moga Kita sedang berusaha Membuktikan dululah Kita bisa Membuat Kopi Kapsul yang bagus Dan enak Dan mbak Dengan Kualitas produksi yang bagus Setelah itu Kalau memang Pemasarannya banyak Ya nanti kita akan Coba untuk mencari investor Oke Cocok-cocok Bagus Nah Yang saya Penasaran ya mbak Kenapa Bapak bisa Jual Biji-biji kopi Itu yang Emang Dari Ujung Sawang Sampai ujung Maroknya Ada di bapak Ya Jadi awalnya kan Rata-rata Kalau saya Ke kafe-kafe Itu paling Adanya Kalau gak Gayo Atau raja Betul Sedangkan kita Punya biji kopi Yang sangat Bermacam-macam Iya beragam Iya beragam Bahkan di Jawa Barat aja Ada Halu Ada Garut Benar Macam-macam Sementara itu Kita punya Taste note Yang berbeda-beda Rasanya berbeda-beda Iya Saya memang Dari dulu awalnya Masuk kopi Lampung Dan Palembang Tapi lama-lama Gayo masuk juga Berarti awal-awal Lampung Sama Palembang Iya Awal-awal Karena kan waktu itu Kita gak tau kopi ya Yang awal-awal itu Paling kopi Itu tuh pak Satu lagi unik tuh Dari yang gak tau kopi Sampai yang Bener-bener mau Make up business Kopi Iya Karena kalau kita Cuma Tau-tau aja Cuma Jualan aja kan Ya Nanti orang Nanya kan Pak Kalau misalkan Yang Gayo ini Rasanya seperti apa sih Kita gak tau kan Lucu juga kan Kita harus belajar juga Kalau Gayo itu Rasanya seperti apa Torajian rasanya seperti apa Kalau Robusta Bedanya dengan Arabica Robusta dengan Arabica Apa bedanya Karena nanti Kalau kita bisa menjelaskan Itu nanti orang akan Oh begitu ya Nanti mereka akan Curious Ingin tahu Misalkan Awalnya ngebahin Gayo Lama-lama Cobain pak Saya mau cobain Garut Kayak apa sih rasanya Memang ternyata Berbeda-beda Bahkan di Gunung Kayak di Bali Itu dimintamani Mereka itu Rasanya Ada rasa tes nutnya After tesnya Jeruk Jeruk Karena memang Kebohon kopinya Dikelilingi dengan Bohon jeruk Jadi ada tes nutnya Rasa jeruk Naruh ya Pak Jadi kalau kita Bener-bener menikmati kopi Itu gak cuman pahit Jadi ada rasa jeruk Kadang ada yang rasa pisangnya juga Ada yang serai Saya pernah Serai Saya waktu itu Nyoba Van cupping Temen saya beli dari Kolombia 100 gram itu 600 ribu Kalau gak salah ya 100 gram ya Pak ya 600 ribu Itu tes nutnya ada Serai nya juga Mereka kasih tau juga Itu tes nutnya Serai Apa gitu Kayak green tea Misalkan kayak gitu Memang terasa gitu Dan yang Kekurangan dari Kopi kita adalah Proses after Panennya itu Yang agak susah Kalau di Columbia Panama Dan Ethiopia Mereka bener-bener Serius Setelah panen itu Mereka After After panennya Itu mereka Produksinya mantep banget Jadi dibikin kayak Green house Oh Dijaga Bahkan sampai pakai Ultraviolet dan macam-macam Jadi itu yang bikin harganya naik Sedangkan kita rata-rata Petani asal jual-jual aja Nah itu yang agak bikin Kita agak ngenes ya Kopi kita bagus Tapi kok Pengolahannya Kasembarangan Tapi kalau memang Nanti ya Moga-moga lah Sinaramas bisa lah ya Jadi Lebih ber Partisipasi dalam Penanganan setelah Panen Panen Dari Moga-moga bisa tuh Perkopian di Indonesia ya Benar-benar Biar kita bisa Biar kita Biji kopi kita bisa Berkompetisi Kompetisinya lebih Gak coba Kolombiya dan Panama Benar Kita harus bisa Setuju Setuju Saya yakin Sinaramas kan profesional ya Bisa lah Dengan Lihat Kompetisinya Jangan kalah lah Sama Sama Kopi-kopi dari luar Betul Setuju Pak Nah oke Terkait Tadi kan Udah tuh yang ngomongin Tentang terkait Biji-biji kopi yang Bapak dapetin Nah sekarang Market Bapak tuh Gimana Pak Terkait Terkait dengan Penjualan Kan Bapak berarti Fokusnya di Biji kopi ya Penjualan beans Kalau beans kopi ini kan Karena Kalau cuma ngomongin Beans kopi yang bagus-bagus Itu rata-rata Para pendekar kopi yang Yang mau Benar Nah nanti kita Edukasi bagaimana caranya Supaya orang-orang yang Gak terlalu kayak pendekar kopi pun Bisa menikmati itu Makanya tadi kalian Seperti Yang senara mas Tadi pagi bikin Supaya Orang tuh aware bahwa Oh ternyata Indonesia punya banyak buji kopi Gak cuman dari Lampung Gak cuman dari Gayo Setuju Itu aja gitu Jadi Oh setelah ditest Rasanya kok Ada rasa pisang Kok ada rasa jeruk Oh seperti itu Jadi mereka Ketriger gitu ya Bahwa Oh Ayo kita Majukan Berkopi Indonesia Jadi gak cuman Para penekar-penekar kopi Yang suka ngulik-ngulik aja Nantinya orang-orang yang biasa pun Akan kesana Iya setuju Dan nanti kalau misalkan orang-orang yang gak punya waktupun Kita sediakan juga kopi kapsul itu tadi Yang di kantor-kantor Berarti Pak Tegu ini sendiri Mau Kan karena market Yang udah ada di Indonesia sendiri itu Mereka rata-rata Buka coffee shop Iya betul Dan menu andalannya itu Ice coffee Gula aren Iya betul Pak Tegu ini pengen buat market yang beda ya Market yang beda dan Membuat Membangun awareness juga Kepada para Warga negara Indonesia Terkait dengan Biji-biji kopi yang Emang punya Banyak banget Variannya ya Pak Yang ada di Indonesia Yang bener-bener dari Sabang sampai Marokke itu Punya ciri khasnya masing-masing Betul Nah terkait tadi Ciri khas masing-masing daerah itu Pak Biasanya Kalau dari biji kopi itu Apa sih Pak Yang dibuat standarisasi Terkait dengan Cita rasa yang berbedanya itu Sebenarnya Biar teman-teman yang lain juga Tahu nih Sebenarnya Masalah kopi itu Misalkan Suatu tempat ya Kayak di Gunung Halu Gunung Halu itu Mungkin satu gunung Iya betul Tapi gunung yang sebelah timur Misalkan Itu kandungan zat haranya Berbeda dengan sebelah barat Itu nanti akan berbeda Bahkan misalkan dalam satu tempat Misalkan Anggaplah di sini ya Dalam 100 meter persegi Misalkan Itu ada Yang kopi kan kadang-kadang Ada tumbuhan pendamping Iya Tumbuhan pendamping kadang-kadang Ada pisang Betul Kadang-kadang Ada jeruk tadi Iya Kadang ada yang petai Oh Kadang ada juga yang pinus Bawon pinus Nah itu Satu daerah itu Akan berbeda-beda Makanya kalau bisa nanti Apalagi nanti kalau misalkan Senar Mas mau Untuk terjun ke Petani-petani Iya Bagaimana cara Mengolah perkabunan Kopi dengan baik Dan benar Setelah itu panennya Juga ada harus yang bagus-bagus Diambil Betul After panennya Kita prosesnya bagus Mungkin akan lebih ini ya Karena Itu tadi Kalau bisa Indonesia itu Terkendala di situ Misalkan Dalam satu Satu ini aja Misalkan Di sini ada yang kopi Sama Tadi saya bilang Banana Di sini kopi sama Jeruk Nanti rasanya akan berbeda-beda Sedangkan kalau nanti Orang sesuai Apa Intensif Benar-benar profesional Banget itu ya Ya kalau misalkan kopi aja Kopi aja Tapi kalau misalkan Mau dibikin Kayak halu banana Itu karena ada Ada pohon pisang Di Oh Ada pohon pisang Di sekitar Kopi Kopi Kayak di Kitamani Itu ada jeruknya Makanya mereka After taste-nya akan bilang Ada rasa jeruknya Di situ Nah itu kalau misalkan Kita benar-benar Benar-benar Intensif Itu akan Terjadi seperti itu Tapi kalau Enggak ya Akan berbeda-beda Kalau misalkan Gak terlalu Betul Waduh Waduh Ini Ini apa nih Java Gesia Java Gesia Ini metode V60 Oke siap Saya coba ya Mantap Ini beda lagi Rumah yang tadi kan Ya beda lagi Ini kan halo banana Ini Java Gesia Ini Lebih Apa ya rasanya Enggak terlalu pahit Ya Karena emang Karena V60 juga ya Kan beda sama espresso Java Gesia ini Untuk tanaman Yang berumur tua Jadi pohon kopi Yang berumur tua Pohon kopi Yang berumur tua Jadi gak sembarangan Nanti Menamakan Gesia Gak sembarangan Dinamakan Gesia Cuman saya lupa Parameternya apa Jadi Untuk tanaman Yang berumur Berapa tahun Baru Dibilang Java Gesia Nah Pak Kan terkait Tadi tuh ya Bapak bilang Kalau di sekitar Tanaman Perkebunan kopi Itu ada Kayak pisang Atau jeruk Itu mempengaruhi Terkait dengan Kita rasanya Nah Kan di Indonesia sendiri Ada salah satu Yang terkenal Biji kopi Yang memang Dia tuh Punya harga Yang lumayan mahal Nah itu kan Kopi luak ya Pak ya Nah Itu kan Prosesnya katanya Emang harus Dimakan dulu ya Biji kopinya Iya betul Harus dimakan dulu Bapak Kenapa gak coba Oh ada juga Ada juga Ada juga Cuma karena Kondisi kita nih Terlalu kecil Jadi Kita punya kopi luak juga Punya kopi luak juga Iya jadi Nantinya kita bikin Semacam one stop shopping ya Ibaratnya dari Mulai Biji kopi Tapi kita main yang kopi beneran ya Bener Bukan yang kopi KW-KW-an gitu Kita main kopi yang Biji bener Dari yang murah Sampai yang paling mahal Nanti kita sediakan Oke Jadi nanti orang mau kopi luak ada Bahkan yang kopi dari Columbia Kopi dari Topia Kemudian kita punya juga Cuman Belum di display disini Memang Memang fokusnya Untuk itu dulu ya Pak ya Mungkin ya Untuk yang kopi Nusantara dulu ya Pak ya Iya betul Sebenarnya kita udah punya Cuman ya belum bisa di display Betul Nantinya kalau memang tempatnya Lebih representatif Mungkin bisa Siap Siap Berarti Untuk Tempatnya sendiri Bapak baru disini aja nih Iya sementara baru disini Sementara baru disini Terima kasih untuk sinar Mas Len Wah Siap Bisa dikasih Kiosk yang Sangat representatif Mantap Oke Pak Harapan Bapak nih Terkait bisnis Bapak Nah gimana Pak Kedepannya Kalau saya sih Karena saya melihat sinar Mas ini kan Sangat profesional Dan Kalau orang profesional kan tau ya Nanti Prospek Hop ini sebenarnya Seperti apa sih Jadi Saya sih berharap kita dapat bantuan Dari sinar Mas Entah Bantuan dari dalam bentuk Training Kayak How to manage Finansial Terus Sudah branding Kayak gitu Terlepas dari itu Nanti kalau memang kita terbukti Bahwa Oh ternyata Apa namanya Usaha kita berkembang Betul Saya berharap sinar Mas bisa Memberikan modal untuk Kopi kapsulnya Karena itu Setiap tahunnya Perkembangannya sangat signifikan Betul Dan kebetulan kita juga punya Bins dari semua daerah kan Jadi bisa nanti Rencana kita juga nanti Kalau orang misalkan Mau beli kopi kapsul Isinya Bisa kita custom Oh Misalkan Sementara nih Kalau misalkan kecil ya Misalkan dari sekarang nih Misalkan Saya mau bikin kopi kapsul Dari haluban Nah oke Langsung kita Kita giling Kita masukin Kita masukin kopi kapsul Itu untuk sementara Tapi kalau memang nanti Bangsa pasarnya udah terbuka Dan sinar Mas Merasa bahwa Wah ini Visible untuk dikembangkan Saya berharap sinar Mas Bisa berkolaborasi Mudah-mudahan Karena kan Kalau dari kita sendiri Kita harus selalu Mendampingi Agar bisa Agar bisa Berkembang Itu yang kita harapkan juga Kita juga Sangat berterima kasih lah Karena sinar Mas Ini Gak tanggung-tanggung Jadi gak cuman Asal aja kita Selesai Absen Selesai Betul Sinar Mas Bener-bener Mendampingi kita Dari mulai Tadi branding Cara Pembukuan yang baik Dan benar Cara Kira-kira nih pak Ada Dampak kan Dari setelah Hampir 6 bulan lebih Udah mengikuti training Kita Di pelatihan WMKM Kira-kira Ada gak sih pak Dampaknya Sangat Sangat berubah Sekali Apalagi kan Terakhir ini kan Kita Dapet kiosk ini Dan kayak tadi kan ya Itu langsung akan Attract Orang Oh apa sih Gitu Ternyata Oh Berapa aware nih Ada kopi disini Itu salah satu contoh Itu salah satu contoh aja Salah satu contoh aja Bener-bener Yang lainnya sih Kedalam ya Kedalamnya kita lebih Bagus lah Untuk memanage Autorang Disbisnis Betul Setuju pak Setuju Boleh dikasih Kesan dan pesan juga Mungkin buat teman-teman Para pelaku WMKM Oh iya Kesan saya sih Saya sangat berterima kasih lah Untuk dari Sinar Mas Siap Yang tadi seperti Yang saya katakan Bahwa Sinar Mas Bener-bener profesional Bener-bener membantu Bukan cuma untuk Semacam Apa namanya Kalau orang bilang Cuma legalitas aja Yang penting Ah udah melaksanakan CSR Bener-bener 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 berusaha Untuk Membuat kita ikut maju Betul Ya memang seperti itulah Seharusnya Saya bersyukur Terima kasih Sinar Mas Dan untuk teman-teman Yang UMKM lainnya Semoga lebih giat Semoga lebih Ya memang Setiap orang punya masalah Masing-masing Tapi Kita berusaha Untuk berkembang bersama lah Betul Oke setuju Oke baik Terima kasih banyak Pak Teguh Atas waktunya Sudah bincang-bincang Sudah sharing-sharing Terkait pengalamannya Punya bisnis seperti ini Siap Terima kasih banyak Nah Oke buat teman-teman semua Yang mau Nyobain kopinya Dari sepeda coffee Nah bisa langsung aja Datang ke SMA UMKM Corner Yang terletak di Pasar Modern Intermodal BSD Lantai 1 Area Food Plaza Oke Selain ada sepeda coffee Kita juga punya Banyak brand-brand lain ya Pak ya Ada dari Makanan Manado Frozen Food Dan juga ada Apa namanya Clapertar Clapertar Betul Ada panada Bener Juga banyak-banyak fashion juga Fashion Craft juga ada semua Pokoknya semuanya ada disini Produk-produk UMKM bentuknya Iya Binaan Sinar Mas Binaan Sinar Mas Oke Pak Teguh Boleh gak Sekalian dipromosi ini Iya Untuk Teman-teman yang Mau Melihat Sosial media kita Ada di Sepeda.coffee 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 Di IG-nya Sementara itu Nanti TikTok menyusul TikTok menyusul Dan lain-lainnya juga Kalau yang mau order Mungkin DigiCopy-nya Bisa langsung Hubungin di Instagram Bisa Sepeda.coffee Oke Buat teman-teman semua Mau yang langsung order DigiCopy yang ada Dari Sawang sampai Maroke Dari Sepeda.coffee Langsung aja Hubungin Instagram-nya Di Sepeda.coffee Oke Terima kasih Kita juga nanti ada Di GoFood juga ya Oh di GoFood juga ada Lagi proses Oke siap GoFoodnya ada di Tentunya ada di Pasar Modern Termoda BSD Lantai 1 Area food class SML Langkang Corner Oke Pak Kita habisin dulu nih Oke Oke Sampai jumpa lagi Dadah Ciao